Berikutnya kita ke Pilkada Jawa Tengah. Jokowi, Ngibran, dan Kaisang bertemu relawan di Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu kemarin. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, menyebut bukan kebetulan kehadiran ketiganya di Jawa Tengah. Adi menyatakan pertemuan serentak untuk menggempur kandang banteng yang selama ini dikuasai PDIP. Presiden Jokowi Dodo menghadiri munas pertama relawan pendukung alap-alap Jokowi di area di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Bukan hanya Jokowi, putra pertamanya Ngibran Raka Bumi Raka juga ikut menemani Jokowi. Di waktu berbeda, Kaisang juga bertemu dengan relawan alap-alap Jokowi. Sebelum menghadiri munas, Kaisang menghadiri peresmian kantor DPD PSI di Boyolali, Jawa Tengah. Di kesempatan ini, Kaisang menyebut mendukung Kapolda Jawa Tengah, Irdin Ahmad Lutfi sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Dan saya juga berharap kedua calon kepala daerah ini bisa mengenangkan calon gubernur pilihan saya. Gambarnya sudah banyak, jadi saya kira saya nggak perlu sebut. Depannya L. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut, bukan kebetulan kehadiran Jokowi, Gibran, dan Kaisang ke wilayah Jawa Tengah secara bersamaan Sabtu kemarin. Adi sebut pertemuan serentak untuk menggempur kandang banting yang selama ini dikuasai PDIP. Ini kan sebagai upaya untuk mengonsolidasi dukungan politik supaya mengusung dan memenangkan Irdin Ahmad Lutfi dalam pertandingan pilgup di Jawa Tengah. Saya kira dengan majunya Ahmad Lutfi sebenarnya ini kan menjadi penebal bahwa Pak Jokowi, kemudian Gibran, Kaisang adalah sosok yang sepertinya ingin menggempur kandang banting yang saya kira selama beberapa dekada ini memang sudah dikuasai oleh PDIP. Jadi dalam konteks itulah kemudian kalau Pak Jokowi misalnya ketemu dengan Relawan, kemudian Kaisang dan Gibran juga bertemu dengan sejumlah elit-elit partai, ini sebagai upaya untuk memperkuat barisan. Nama Ahmad Lutfi dan Kaisang ramai disebut dalam Bursa Pilkada Jawa Tengah. Kaisang Pangarap dan Ahmad Lutfi menempati posisi dalam survei Litbang Kompas 20 hingga 25 Juni 2024. Elektabilitas Kaisang di posisi pertama sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah dengan capaian 7 persen, sementara Lutfi mendapat 6,8 persen. Menjelang satu bulan masa pendaftaran pilkada, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi menjadi satu dari 156 perwira tinggi yang dimutasi per 26 Juli 2024. Bapak-Ibu sekalian hari ini mempunyai kebanggaan bahwa Kapolda Jawa Tengah memberikan sambutan yang terakhir hari ini. Karena besok Senin dan serah terima sudah menjadi kapolda. Jadi tepuk tangan untuk rekat-rekat. Sementara itu, Kaisang belum menentukan sikap soal maju di pilkada. Sebelumnya, Jokowi Dodo pernah menjawab soal nama Kaisang yang masuk dalam pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Jokowi menyatakan, maju di pilkada Jakarta maupun Jawa Tengah sama-sama bagus untuk Kaisang. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Hingga saat ini, Partai Pendukung Kaisang belum menentukan kemana ketua umumnya akan berlabuh. Tapi soal peluang bersama Lutfi, PSI menyambut baik jika mendapat dukungan parpol. Tim Liputan, Kompas TV Selamat datang, berhubungan sahabat!